Intro Di video kali ini aku akan ngasih tau kalian beberapa bentuk latihan untuk meningkatkan kekuatan otot lengan pada saat melakukan push up Sebelumnya kita flashback dulu ke cara push up yang baik dan benar Seperti biasa kita buka kedua tangan selebar bahu selanjutnya kita tepuk lutut dan silangkan kaki Nah usahakan pada saat turun tangan membentuk sudut 90 derajat Angkat tubuh dengan mendorong lantai secara perlahan Masuk pada latihan yang pertama yaitu full plank Full plank merupakan gerakan yang paling dasar atau plank yang paling mudah dilakukan Cara melakukan full plank atau high plank Yang pertama letakkan posisi kelapak tangan di atas lantai sejajar dengan bahu Kemudian yang kedua tumpuan badan berada pada tangan dan kaki dengan posisi sejajar Nah latihan full plank ini dilakukan sebanyak 30 sampai 60 detik Sedangkan untuk pemula bisa memulai dari 15 detik hingga 30 detik Selain dapat melatih otot-otot yang ada di bahu, lengan dan punggung Plank ini juga merupakan salah satu latihan yang dapat membentuk perut dan membakar lemak perut Latihan yang kedua adalah latihan menjaga bahu untuk tetap tegak dan tulang belakang lurus Dengan posisi lutut sudah ditekuk dan kaki sudah disilangkan Teman-teman bisa menggunakan bantuan cermin atau meminta bantuan seseorang Untuk mengamati posisi serta memastikan punggung dalam keadaan lurus saat mengambil posisi push up Teman-teman juga bisa mengevaluasi gerakan yang teman-teman lakukan dengan cara mengambil foto Dan kemudian membuat penyesuaian yang diperlukan jika posisi yang dilakukan masih salah atau kurang benar Gerakan ini dilakukan sebanyak 30 sampai 60 detik Tapi untuk pemula bisa dimulai dari 15 sampai 30 detik Gerakan ketiga posisikan tangan dan lengan dengan baik Usahakan pada saat lengan teman-teman ditekuk Teman-teman bisa menahan selama 5 detik Hal ini bertujuan untuk membiasakan Agar pada saat melakukan push up Teman-teman bisa melakukan push up secara baik dan benar Tanpa merasakan kelelahan yang berlebihan atau sakit di bagian lengan Untuk teman-teman yang merasakan masih kesulitan Teman-teman bisa memulai dengan 2 kali pengulangan Hingga bertambah menjadi 3 kali pengulangan sampai 5 kali pengulangan Nah gerakan yang keempat adalah melakukan gerakan push up secara perlahan Dengan memperhatikan posisi yang baik dan benar Pada posisi yang teman-teman hanya perlu memperhatikan Yang pertama ketika lengan teman-teman ditekuk Selanjutnya ketika badan teman-teman menyentuh lantai Rata punggung yang lurus Gerakan yang dilakukan tidak harus cepat atau banyak Tetapi teman-teman harus memperhatikan Bagaimana posisi atau gerakan yang benar Yang selanjutnya adalah gerakan high to low plank Gerakan ini bertujuan untuk memperkuat lengan teman-teman ketika melakukan push up Latihan ini biasanya dilakukan ketika teman-teman mulai memiliki target push up yang harus dicapai Tetapi ada solusi untuk teman-teman yang tidak begitu menyukai plank Gerakan ini biasanya dilakukan pada salah satu sisi dinding Langkah pertama adalah posisikan tangan teman-teman pada dinding secara sejajar dengan bahu Beri jarak antara dinding dengan kaki teman-teman tidak terlalu dekat dengan dinding atau tidak terlalu jauh Mulailah menekuk tangan hingga banter dong ke depan Lakukan secara perlahan tapi dengan gerakan yang benar Gerakan ini dilakukan sebanyak 10-15 kali Ketika teman-teman mulai terbiasa Teman-teman bisa menggunakan langkah yang kedua Nah langkah yang kedua ini sama dengan langkah yang pertama Tapi yang membedakan ketika teman-teman mendorong Nah pada saat lengan ditekuk teman-teman menahan selama 5 detik Seperti biasa sebelum teman-teman melakukan push up Teman-teman harus mengecek posisi badan harus benar Dan mulai melakukan push up dengan menahan selama 5 detik Lakukan dorongan secara perlahan namun bertenaga Posisi tangan juga berpengaruh Antara dibuka lebar dengan direpatkan Di sini saya lebih memilih untuk dibuka lebar Tapi ada pula yang beberapa orang memilih dirapatkan Jadi itu tergantung teman-teman mau memilih posisi tangan dirapatkan Atau dibuka lebar Yang terpenting adalah teman-teman bisa melakukan push up secara baik dan benar Karena ini hanya merupakan bentuk latihan Yang selanjutnya teman-teman harus membiasakan mendorong dinding dengan tambahan ceptan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!